Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sedang menyelidiki terkait 93 pegawai yang terlibat pungutan liar di rutan KPK. KPK telah mengetahui kasus pegawai KPK yang diduga melakukan pungutan liar di rumah tahanan. Saat ini KPK masih menunggu pemeriksaan terhadap pegawai yang terlibat kasus itu. Pak Gawai Rutan sudah diketahui tadi bahwa Pak Gawai Rutan tetap dalam proses itu sedang dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Bagaimana penanganannya? Karena masih bersifat penyelidikan dan penyelidikan itu sifatnya rahasia, kita juga tidak bisa terlalu mengungkap. Kenapa nanti kalau ketika kita mengungkap tentang hal-hal seperti bengi ternyata itu tidak terbukti atau di SP3 nanti kita dianggap pelanggaran hak asasi manusia lagi. Dan itu makanya dikatakan bahwasannya penyelidikan dan penyelidikan masih bersifat rahasia untuk menjaga nama baik dari orang-orang yang sedang dilakukan pemeriksaan. Sebelumnya anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho menyatakan telah memeriksa 190 orang dalam proses penyelidikan pungli rutan. 93 pegawai telah diperiksa oleh Dewas KPK. Menurut rencana, sidang etik para tersangka itu akan dimulai hari ini. Itu paling sedikit ya, paling sedikit itu menerima 1 juta. Dan yang paling banyak menerima 504 juta sekian. Itu yang paling banyak. Lalu kalau teman-teman menanyakan totalnya berapa, ini saya bisa menyatakan yang pasti tidak, tapi sekitaran 6 miliar 148 juta sekian. Sementara itu mantan ketua wadah pegawai KPK Yudi Purnomo mendorong Dewan Pengawas KPK memutus sanksi berat terhadap 93 pegawai KPK yang diduga melakukan pungutan liar di rutan KPK. Yudi menilai pelaku pungli bisa dijatuhi sanksi pemberhentian tidak hormat hingga sanksi pidana. Tentu kita berharap dewas tegas ya, terhadap keterlibatan 93 orang ini dalam dugaan pelanggaran etik. Kita berharap bahwa bukan hanya tindakan secara etik, sanksi berat, diberhentikan dengan tidak hormat, tapi juga pidana. Lalu bagaimana jalannya sidang etik bagi 93 pegawai KPK yang diduga melakukan pungutan liar di rutan KPK? Kita tanyakan jurnalis Kompas TV, Dian Sili Tonga, langsung dari gedung KPK Jakarta. Dian, jadi seluruhnya dari 93 pegawai KPK ini yang akan menjalani sidang etik hari ini, seperti apa teknisnya? Ya, informasinya hari ini sidang etik digelar terlebih dahulu untuk 90 pegawai KPK yang sudah dibagi dalam 6 berkas perkara. Nah, biasanya sidang etik ini akan digelar pukul 10 pagi nanti, Radi. Seperti kita tahu bahwa dalam temuan kasus pungutan liar di rutan KPK, ini dewas KPK membagi dalam 9 berkas perkara. Nah, belum diinformasikan oleh dewas KPK untuk 3 berkas perkara lainnya, ini kapan akan dilakukan sidang etik. Tapi yang jelas, nanti dalam rangkaian sidang etik tentu dewas KPK akan memutuskan, begitu ya, apakah 93 pegawai KPK terduga pelanggar etik ini melakukan pelanggaran etik dalam kategori ringan, sedang, atau berat. Sehingga nanti hukumannya atau sanksinya ini bisa diberikan mulai dari teguran lisan hingga pemecatan atau pemberhentian tidak hormat. Nah, sejumlah pihak mendorong dewas KPK agar, sejumlah pihak tentu mendorong dewas KPK agar memberikan sanksi berat terhadap 93 pegawai KPK dengan memberikan hukuman pemberhentian tidak hormat. Karena temuan kasus pungutan liar di KPK ini baru terjadi atau baru ditemukan sejak KPK berdiri. Apalagi ini bukan hanya bicara soal pelanggaran etik saja, radi, tapi juga ada unsur tidak pidana di dalamnya. Karena kita tahu pungutan liar ini tentu juga akan berkaitan dengan suap dan juga gratifikasi. Jadi tentu kita juga nanti akan pantau bersama seperti apa tindak lanjut proses hukumnya. Radhi. Ya, Dian, lalu adakah informasi soal apa saja modus mereka atau modus yang mereka pakai saat melakukan pungutan liar di rutan KPK? Ya, sebenarnya belum diungkap apa saja modus yang dilakukan saat melakukan praktek pungli radi. Tapi dugaan logisnya adalah ini berkaitan dengan pemberian fasilitas mewah. Seperti misalnya penggunaan barang elektronik di dalam rutan, kemudian juga tempat tidur yang nyaman, makan makanan yang enak, kemudian juga akses untuk bertemu dengan pihak-pihak tertentu. Bahkan dugaan ekstrim adalah akses untuk bisa keluar masuk rutan. Tapi tentu saja ini harus kita konfirmasi kepada dewas KPK seperti apa temuan modusnya. Nah, yang jelas temuan adanya pungutan liar di rutan KPK ini menjadi bukti lemahnya pengawasan internal KPK. Karena peneliti ICW juga menyebutkan bahwa rumah tahanan di seluruh lembaga hukum di Indonesia ini rentan. Atau menjadi ladang basah bagi tindak pidana suap dan juga gratifikasi. Sehingga seharusnya KPK sebagai lembaga antirasuah ini bisa mengawasi secara ketat. Atau membuat sistem yang mempersempit celah terjadinya suap dan gratifikasi antara tahanan dengan pengawas rutan KPK. Nah, temuan soal adanya pungli di rutan KPK ini menambah rentetan kelam problemetika integritas yang terjadi di KPK, Radi. Karena kita ingat tidak hanya temuan pungutan liar saja. Tetapi dalam periode kepemimpinan Firly Bahuri sejak 2019 kita temukan bahwa ada kasus seperti misalnya pegawai KPK atau pimpinan KPK berhubungan dengan pihak berperkara. Kemudian juga menerima suap dan gratifikasi. Kemudian juga pegawai KPK mencuri barang sitaan dugaannya. Kemudian juga ada korupsi uang perjalanan dinas dan juga perbuatan asusila terhadap tahanan. Nah, temuan-temuan ini kemudian makin menggerus kepercayaan publik kepada KPK. Kita ingat pada Desember 2023 yang lalu, lembaga Survey Center for Strategic and International Studies atau CSIS ini menyebut bahwa KPK menjadi lembaga hukum terbawah yang dipercaya oleh publik. Angkanya hanya 58,8 persen saja. Padahal sebelumnya KPK sempat menjadi atau menempati posisi tiga teratas lembaga hukum yang dipercaya oleh publik. Nah, kita tagih janji KPK dalam kepemimpinan yang baru bersama Nawawi Pomolango bahwa katanya akan ada evaluasi secara menyulur dan juga perbaikan-perbaikan di tubuh KPK. Jadi kita pantau bersama nanti seperti apa gebrakan-gebrakan yang akan dilakukan dalam satu tahun sisa kepemimpinan Nawawi Pomolango di lembaga antirasuah. Ya, ke depannya juga lembaga KPK ini harus diperbaiki jika memang nanti ada seleksi kepemimpinan KPK semoga juga bisa jadi solusi untuk pembenahan secara menyuluruh di lembaga antirasuah ini. Terakhir, Dian. Kalau tadi ada tuntutan begitu ya dari mantan wadah pegawai KPK, salah satunya Yudi Purnomo yang mengemukakan bahwa para pelaku pungutan liar ini, di rumah tahanan ini ada juga yang terjerat pidana, bisa juga disangsi, dipecat dengan tidak hormat. Apakah mekanisme itu akan berlangsung, berjalan nanti dipastikan di Dewan Pengawas KPK? Kemungkinan besarnya itu akan berlangsung, Radi, karena memang Dewan Pengawas KPK juga sudah menyampaikan bahwa ada berkas perkara yang memang dinyatakan atau dikategorikan sebagai ranah tindak pidana begitu ya. Jadi tentu kita akan lihat nanti siapa yang dimaksud oleh Dewan Pengawas KPK, apakah tiga berkas perkara sisanya yang belum disidangkan etik hari ini atau siapa begitu. Tapi yang jelas memang ada tindak pidana dalam kasus ini dan tentu saja itu merupakan pelanggaran etik berat kalau sampai terindikasi ada pelanggaran pidana. Kalau dinyatakan melanggar etik berat tentu sanksinya adalah pemberhentian tidak hormat. Nah tentu saja sesuai dengan undang-undang kalau ASN dinyatakan melakukan tindak pidana suap dan gratifikasi ini akan dipidana minimal 4 tahun penjara dan maksimal adalah 20 tahun atau penjara seumur hidup dan kemudian juga denda minimal 200 juta rupiah dan juga maksimal 1 miliar rupiah. Karena kita harus pantau bersama, ini harus dikawal oleh publik nanti seperti apa bukan hanya ranah etiknya saja tetapi juga proses hukumnya. Radhi. Ya berhubung pegawai KPK ini sekarang juga sudah ASN begitu sehingga mekanisme perekrutan pegawai KPK juga harus benar-benar diseleksi dengan baik karena jangan sampai hal ini kembali terjadi di kemudian hari mencoreng lembaga KPK yang biasanya dipandang oleh publik sangat agung begitu ya, sangat bisa dipercaya seperti yang Anda ukapkan juga tadi Dian Silitonga. Terima kasih Dian, laporan Anda langsung dari Gedung KPK Jakarta. Terima kasih.